Demdam iblis seribu wajah jelit 47. Ketika jaraknya dengan gadis berpakaian merah tinggal 4-5 langkah, tetap tidak terjadi apapun. Entah mengapa, terang-terangan si gadis itu tahu ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya, namun dia tidak menolakkan kepalanya atau melirik sekilas pun. Dengan punggung membelakangi Tan Ki, dia menatap ke arah pemandangan yang jauh. Tiba-tiba Tan Ki menghentikan langkah kakinya. Jaraknya sekarang hanya tinggal setengah dipasaja. Begitu dekatnya sehingga apabila Tan Ki mengulurkan tangannya, dia pasti dapat meraba gadis itu. Tetapi dia malah sengaja mengeluarkan suara batuk-batuk kecil. Kiao Hun panggilnya. Secara langsung dan menyebut nama gadis itu, tadinya dia mengira paling tidak gadis itu akan menolakkan kepalanya dengan terkejut. Siapa tahu gadis itu hanya mengembangkan sedikit senyuman sambil menyahut? Baguslah kalau kau sudah tahu aku ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu. Kiao Hun tertawa datar. Lihat dulu apakah hatiku sedang gembira atau tidak menjawab pertanyaanmu Tan Ki jadi termangu-mangu. Kiao Hun, mana boleh kau berbicara ketus seperti itu denganku mendengar kata-katanya, sekonyong-konyong Kiao Hun membalikan tubuhnya. Aku baru mengucapkan sepatah kata saja, kau sudah anggap ketus? Pernahkah kau sendiri berpikir, berapa banyak sudah kau mendatangkan penderitaan kepada orang lain? Tentu kau sendiri tidak merasakannya bukan wajahnya masih ditutupi sehelai cadar. Dengan demikian sulit melihat bagaimana tampangnya saat itu. Tetapi dainada suaranya dapat diduga bahwa hatinya saat ini merasa pedih sekali. Perlahan-lahan Tan Ki menarik nafas panjang. Apa yang terjadi di masa lalu, masih terbayang jelas di depan mata. Aku Tan Ki beberapa kali menerima budi pertolonganmu, biar bagaimana aku tidak akan melupakannya. Tetapi aku tidak mengerti mengapa kau harus merendahkan dirimu menjadi mati-mati bagi pihak Lem Hei. Tadi di dalam goa, kalau aku tidak keburu datang tepat pada waktunya, mungkin saat ini Tian Bu Chulo Chiam Pua beserta Cici Liang sudah terkapar di atas tanah bermandikan darah. Keduanya pasti mati di bawah pedang hijaumu itu. Untung saja jurus yang kau gunakan tadi pernah kulihat satu kali ketika dipek Hun Cheng, dengan demikian aku segera mengenali dirimu. Entah bagaimana perasaanku tadi, boleh dibilang kesal dan panik bercampur menjadi satu, tetapi sejak mula hingga akhir, aku tetap tidak tega turun tangan kejam terhadap dirimu, Kiao Hun langsung menukas dengan nada dingin. Sekarang OE ku Kiong tidak ada di sini, kau boleh turun tangan menghantam diriku sampai mati Tanki semakin gugup menghadapinya. Aku hanya ingin bertanya sampai jelas, mengapa kau bisa beralih ke pihak Lem Hei Bun Kiao Hun mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Suaranya melengking memecahkan keheningan dan membuat pelingannya jadi ngilu. Wajah Tanki langsung berubah hebat melihat tingkah lakunya. Apalah yang kau tertawakan bentaknya kesal. Aku menertawakan pertanyaanmu yang begitu kekanak-kanakan. Kalau di daerah Tionggoan aku selalu mendapat hinaan karena keadaan diriku yang hanya seorang budak di keluarga liu dan di mana-mana yang terlihat hanya cibiran orang, Mengapa aku tidak boleh mencari jalan mengangkat derajatku sendiri oleh karena itukah sengaja mendekati Tocu Lam Hei Bun dan memikatnya dengan kecantikanmu itu Kiao Hun tertawa dingin. Ini merupakan salah satu jalan bagiku untuk membalas dendam sepasang alis Tanki langsung menjungkit ke atas mendengar kata-katanya. Kepada siapa kau ingin membalas dendam siapa saja, pokoknya setiap orang yang pernah memandang rendah diriku dan pernah menghina aku. Termasuk orang-orang yang sudah merebut kekasih hatiku Tanki tertawa getir mendengarnya. Bagus sekali. Sekarang aku toh ada di hadapanmu, kau boleh membalaskan dendammu yang pertama Kiao Hun mendengus dingin satu kali. Tangannya bergerak, tau-tau sebatang pedang pendek telah tergenggam di tangannya. Cahayanya berwarna hijau dan berkilauan. Apalah yang kau katakan memang tidak salah. Dalam daftar orang-orang yang ingin ku balaskan dendam dalam hati ini, kau menduduki urutan pertama. Demi engkau, aku tidak peduli segala macam bahaya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa aku pernah menolong dirimu. Akibatnya aku malah ditendang keluar dari pintu perguruan. Sebagai seorang gadis yang sebatang kera, tanpa sanak saudara seorang pun, aku berkelana kemana-mana. Apakah kau pernah membayangkan betapa mengenaskannya keadaanku saat itu? Tetapi aku tidak merasakannya sama sekali. Siapa sangka hatiku yang tulus ini ternyata dipersembahkan kepada seorang laki-laki buaya. Bukan saja aku tidak dihibur sedikitpun, kau malah menghancurkan seluruh perasaanku. Dalam keadaan putus asa, setiap orang pasti mempunyai pikiran pendek. Apalagi jiwa kami kaum perempuan yang jauh lebih lemah daripada kalian laki-laki. Biasanya sedikit-sedikit ingin bunuh diri. Tetapi aku bukan orang bodoh yang mau mati begitu saja. Aku ingin menggunakan tubuh yang sudah tidak mempunyai perasaan ini sebagai imbalan untuk membuka jalan agar aku dapat membalas dendam. Siapa saja yang pernah menganggap remeh diriku atau menghindari aku, aku akan mencincang tubuhnya sampai hancur berketing-keting sambil berbicara, pedang pendek di tangannya bergerak, cahayanya berkilauan dan saat ini sudah ditempelkan di depan dada tanki. Asal dia mengerahkan sedikit saja tenaganya, sudah pasti selembar nyawa tanki sulit dipertahankan. Sikap tanki masih tenang seperti semula. Dia seakan tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi pedang pendek tersebut. Pendirianmu yang demikian picik, akhirnya hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Meskipun aku mempunyai niat membantu, tetapi aku tidak mempunyai kesanggupan seperti itu. Hany dirimu sendiri yang dapat menyadarkan pikiranmu yang sesat serta kembali ke jalan yang benar sekali lagi. Kyaung Hun tertawa dingin. Sayangnya aku ini selalu mengikuti apa kata hati, biarlah penyesalan datang di kemudian hari pergelangan tangannya bergerak, pedang pendeknya dihunjamkan sedikit ke dalam daging di dada tanki. Tampak sepasang alis anak muda itu mengerut-ngerut, tetapi dia tetap menahan rasa sakit dan tidak mengeluarkan suara keluahan sedikit pun. Darah segar mengalir dari ujung pedang tersebut. Pedang pendek di tangan Kyaung Hun ini pernah mematahkan pedang suling tanki ketika bertarung di dalam goa. Tajamnya jangan ditanyakan lagi. Tampak wajah tanki tetap menyeratkan ketenangan seakan tidak merasakan apa-apa. Dia seperti orang yang tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri. Sepasang matanya menatap Kyaung Hun lekat-lekat tanpa mengucapkan sepatah katapun angin yang sejuk berhembus semilir, pakaian kedua orang itu mengibar-ngibar. Suasana begitu hening dan mencekam. Tiba-tiba tanki merasa tangan Kyaung Hun terus gemetaran, dicadar yang menutupi wajahnya juga terlihat rembesan air. Tidak diragukan lagi bahwa emosi gadis itu telah tergugah dan keringat terus menetes membasai wajahnya. Tanki menarik nafas panjang perlahan-lahan. Mengapa kau tidak meneruskan tusukanmu? Pertanyaan ini seakan memberi pukulan batin yang hebat kepadanya. Tiba-tiba tangannya merenggang dan dia menutup wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Perubahan yang tidak terduga-duga ini justru membuat tanki jadi termangu-mangu. Meskipun dia merupakan seorang pemuda yang berotak cerdas, tetapi setiap kali menghadapi air mati seorang perempuan, dia malah tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia berdiri terpana di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Untuk sesaat suasana jadi hening. Tanki hanya membungkukan tubuhnya memungut pedang pendek Kyaung Hun yang terjatuh di atas tanah. Setelah menangis beberapa lama, tampaknya emosi di dalam hati Kyaung Hun sudah agak reda. Perlahan-lahan suara isak tangisnya semakin lirih dan dilepaskannya cadar penutup wajahnya. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa setiap orang yang terjatuh di tanganku dapat ku bunuh tanpa mengeditkan mati sedikitpun? Hanya engkau laki-laki yang tidak berbudi ini yang justru membuat aku tidak sampai hati untuk turun tangan. Beberapa lama dia terdiam, kemudian baru melanjutkan kembali kata-katanya, Mungkin tanpa kusadari sebetulnya aku masih menaruh hati kepadamu, diam-diam tanki berpikir di dalam hati. Aku sudah menikahi Mei Ling, belum lagi janjiku untuk mengambil Yang Fu Yang dan Chin Ie sebagai selir. Di samping itu masih ada dua gadis lain yang diam-diam memperhatikan aku, yakni Lok In dan Chin Ying. Sekarang aku sudah cukup bingung, bagaimana mungkin ditambah lagi dengan dirimu meskipun hatinya berpikir demikian, tetapi dia justru tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Wajahnya menyiratkan perasaan bimbang. Kedua orang itu terdiam untuk sekian lama, mereka saling pandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tan Ki merasa dengan berdiam diri seperti ini, rasanya bukan tindakan yang baik. Akhirnya dia mengungkit kembali masalah yang tadi. Mengapa kau tidak meninggalkan jalan yang sesat dan kembali menjadi orang baik-baik saja? Kyaung Hun tertawa getir. Sekarang baru mengatakan semua ini, memangnya masih belum terlambat? Meskipun aku mempunyai niat demikian, tetapi pelaksanaannya justru tidak semudah berbicara saja, mengapa sulit? Apakah mereka mengancam dirimu sehingga kau tidak dapat melepaskan diri dari pihak Lam Hei pun tidak juga? Sebetulnya apa yang terkandung dalam hatimu, aku benar-benar tidak dapat menduganya. Kyaung Hun tersenyum tipis. Dia mengusap bekas air matu yang masih membasai pipinya. Kalau kau dapat menduga apa yang kupikirkan, tentu kau tidak akan menikahi Liu Mei Ling, bekas nonaku itu, mendengar kata-katanya, sekali lagi Tan Ki tertegun. Dia merasa seperti ada sebuah batu yang berat mengelayuti hatinya sehingga dia tidak sanggup mengutarakan bagaimana perasaannya saat itu. Apakah kau merasa hatimu bunda sekarang ini? Tanya Kyaung Hun kembali. Tan Ki menarik nafas panjang-panjang. Aku tidak tahu apa yang harus ku katakan, sahutnya terus terang. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba dari mengejar si gadis yang mengenakan cadar tadi Tan Ki membalikan tubuhnya. Dia sengaja mengalihkan pokok pembicaraan. Bagaimana keadaan di dalam goa masih lumayan. Setelah diborahkan obat, luka Chirong San Suang Siung Kedua Lo Chiampu tidak mengalirkan darah dan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sedangkan Yang Jenping, Goan Ye Uliong dan Ban Jin Bu juga sudah menyusul ke sana, Tan Ki hanya menganggukan kepalanya. Si pengemis cilik kembali melanjutkan kata-katanya. Si pengemis cilik tidak ingin banyak bicara. Tetapi San Suokmu meminta aku menyampaikan kepadamu bahwa pertandingan perebutan kedudukan Bu Lim Beng Cu sudah dimulai. Kau harus muncul di sana secepatnya. Apabila kesempatan ini terlewati, maka harapanmu untuk merebut kedudukan itu tipis sekali. Cepatlah ke sana, urusan lainnya kau tidak perlu ikut campur lagi, Tian Bu Chulo Chiampu sedang menutup diri, tugas menjaga pintu batu terpaksa ku serahkan kepada Chu Heng, kata Tan Ki. Baru saja ucapannya selesai, tubuhnya sudah berkelebat pergi menuju ruang pertandingan dalam sekejap mata, dari kejauhan sudah terlihat kerumunan orang banyak. Jumlahnya mungkin di atas seratus orang. Tetapi meskipun tempat itu dipenuhi orang ramai, tetapi suasananya justru begitu mencekam tanpa terdengar suara sedikitpun. Tan Ki menyeruak di antara kerumunan orang banyak. Sambil mengatur pernafasannya dia memperhatikan beberapa saat. Ada beberapa orang yang sempat melihat bagaimana dia melukai utusan pihak Leng Hei dengan sebatang pedang sulinya. Orang-orang ini segera membagi diri menjadi dua bagian dan membuka jalan agar dia dapat lewat. Hal ini menandakan rasa kagum di dalam hati mereka. Seraya memberi salam kepada orang-orang itu, Tan Ki terus berjalan sampai barisan terdepan. Begitu pandangan matanya dialihkan ke tengah harna, dia melihat Goan Sung Fe dengan pecut lembutnya sedang menghadapi seorang kakek bungkuk bersenjatakan sebatang potlot besi. Mereka sedang bertarung dengan sengit. Cahaya yang terpancar dari ujung pecut Goan Sung Fe yang diganduli oleh sebuah logam berwarna keputihan dan bayangan potlot besi memenuhi tengah harna. Kedua orang ini merupakan pendekar pedang tingkat delapan yang sudah mempunyai nama di dunia kangong. Tenaga dalam mereka sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Jurus-jurus yang mereka kerahkan telah dilatih dengan matang. Baik pecut lemas maupun potlot besi selalu ditujukan ke arah jalan darah yang penting di bagian tubuh lawan. Semakin lama gerakan mereka semakin cepat, sehingga orang-orang yang menyaksikannya merasa pandangan mereka seperti berkunang-kunang. Tepat pada saat itu, dari luar masuk seorang nenek yang rambutnya sudah penuh dengan uban. Setiap kali ia melangkah, tongkat besinya menimbulkan suara berdentum di atas tanah. Gerakannya seperti orang yang santai, tetapi dalam sekejap metu dia sudah sampai di hadapan yibun siusan orang ini sama sekali tidak asing bagi Tan Ki. Dia adalah pendekar pedang tingkat sembilan yang selama beberapa hari ini tidak kelihatan batang hidungnya, juga merupakan bekas guru Kiao Hun dan Mei Ling, yakni Chiu Chang Po. Melihat tampangnya yang dekil dan wajahnya yang penuh dibu, dapat diduga bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan yang cukup jauh. Tan Ki segera merasa bahwa kepulangan Chiu Chang Po ini pasti membawa berita yang sangat penting, cepat-cepat dia menghambur ke depan mendekati nenek itu. Chian Chong langsung mengeluarkan suara tawanya yang bebas. Si nenek pengemis ini pasti sudah letih sekali yibun siusan segera memerintahkan orang mengambil lagi sebuah kursi dan mempersilahkan nenek itu duduk di sana. Siapanya na nenek itu malah menggelengkan kepalanya dan tidak bersedia langsung duduk. Wajahnya tampak kelam sekali. Nenek tua menerima tugas berat dan menyampingkan dendam pribadi dengan meninggalkan bukit Tok Liong Hang ini. Aku menghubungi pihak lima partai besar agar segera mengirimkan bala bantuan ke sini sekaligus mengintai gerak-gerik pihak UMH serta SIU. Beberapa hari pertamanya, aku masih bisa keluar masuk dengan bebas, tidak ada seorang pun yang sempat memergoki perbuatanku itu. Tidak taunya beberapa hari yang lalu, ketika aku sedang menyelidiki seorang diri, sepasang alis si pengemis Sakti Cian Cong langsung berkerut-kerut mendengar ceritanya. Apakah si nenek pengemis menemui kesulitan SIU Chang Po langsung mendengus dingin? Sampai di mana tingginya ilmu si nenek tua ini, dapatkah kau jelaskan dengan terperinci? Rupanya si pengemis Sakti Cian Cong tidak menduga kalau akan mendapat pertanyaan seperti ini. Untuk beberapa saat dia jadi tertegun, kemudian dia memejamkan matanya merenung sebentar. Tinggi rendahnya ilmu kepandayan si nenek pengemis, apabila hendak dijelaskan secara terperinci sebetulnya sulit sekali. Tetapi si pengemis tua mengakui bahwa kau memang bernyali besar dan banyak akalnya. Sedangkan tenaga dalammu hampir seimbang dengan si pengemis tua. Tempo hari di atap gedung Cui Sian Lo, si pengemis tua kebetulan mendapat peluang bagus dan dengan jurus lengan pakaian beterbangan masuk ke dalam hutan, baru bisa memaksakan diri mengalahkan dirimu. Secara kasarnya, boleh dibilang kepandayanmu itu di bawah tiga orang, di atas laksaan orang, wajah Ciu Chang Po yang sudah penuh keriput jadi merah jengah mendengar pujiannya. Kalian semua tentunya sudah tahu bahwa watak nenek tua ini picek dan ingin menang terus. Terhadap siapapun tidak sudi mengalah. Tetapi beberapa malam yang lalu ketika kepergok, ternyata aku dikalahkan dalam tujuh jurus saja, sembari berkata, dia mengangkat lengan kirinya. Begitu pandangan mati orang memperhatikan, ternyata lengan pakaiannya sudah koyak sepanjang empat cun. Setelah lewat dua hari bekas luka berdarah masih menimbulkan warna kehitaman. Wajah Yibun Siusan jadi kelam seketika. Siapa sebetulnya yang melukaimu itu hatinya memang terkejut setengah mati, orang yang dapat melukai Ciu Chang Po dalam tujuh jurus benar-benar tidak dapat dianggap penteng. Tetapi dia memang tidak malu disebut sebagai tokoh tua yang sudah banyak pengalaman di dunia kangong. Meskipun terkejut, tetapi penampilannya masih menunjukkan ketenangan. Dia adalah seorang pemuda yang berusia kurang lebih 23 tahunan. Aku melihat Bun Busyang Chia Tian Lun, Tong Kulu beserta tiga tongcu lainnya bersikap hormat sekali kepada orang ini. Tadinya aku mengira di alas yang tocu dari Lem He Bun pribadi. Tetapi kenyataannya bukan, dia merupakan murid tunggal tocu besar tersebut. Namanya Hua Pak Ching, mendengar kata-katanya, tanpa dapat ditahan lagi berpasang-pasang alis dari para jago tingkat 9 dan Tan Ki langsung menjungkit ke atas. Serentak mereka menundukkan kepala merenung. Sebab mereka tahu pasti bahwa Watak Chiu Chang Po sangat keras dan tidak sudi mengaku kalah kepada siapa saja. Tanpa alasan yang pasti, dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang merendahkan derajatnya sendiri kalau Hua Pak Ching memang murid tunggal toa tocu. Tetapi hanya dalam tujuh jurus dia berhasil meluke Chiu Chang Po. Dengan demikian Ye Bun Siu San, Tian Chong beserta Lok Hang yang hanya menang satu garis dari Chiu Chang Po, tentu masih tertaut jauh apabila dibandingkan dengan tocu dari Lem He Bun sendiri. Tan Ki pribadi juga mempunyai pikiran bahwa apabila pihak Lem He dan Siu bergabung menjadi satu kekuatannya tidak dapat dianggap main-main, pengaruhnya pasti besar sekali. Kalau dipilih dari tokoh-tokoh yang datang tadi malam saja, paling tidak masih ada empat tokoh tingkat sembilan yang belum menampakkan diri. Sedangkan jago-jago lainnya entah masih berapa banyak lagi. Ditinjau dari keadaan ini, seandainya kedua pihak berhadapan secara terang-terangan, meskipun di puncak Bukitok Liong Hang banyak jago-jago daerah Tiong Goan, kemungkinan tetap masih bukan tandingan pihak Lem He. Satu-satunya jalan hanyalah mengajak lima partai besar ikut bergabung melawan golongan sesat yang ingin menguasai Tiong Goan tersebut. Namun siapa yang sanggup melawan pimpinan mereka yang paling melihat itu? Tan Ki berusaha mengingat satu per satu tokoh berilmu tinggi yang pernah diketahuinya. Tanpa dapat ditahan lagi dia tertawa pahit, karena meskipun orang berilmu tinggi di puncak Bukitok Liong Hang ini cukup banyak, namun orang yang benar-benar dapat menandingi tocu besar dari Lem He Bun itu, kemungkinan hanya tokoh sakti dari Bu Tong San, yakni Tian Bu Chulot Siampul. Sejak tadi Lok Hang duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba terdengar dia mengajukan pertanyaan kepada Chiu Chang Po. Kau mengatakan bahwa jejakmu berhasil dipergoki pihak musuh, malah setelah terjadinya pertarungan sengit, kau terluka dalam tujuh jurus. Entah bagaimana kau bisa melarikan diri belakangan si nenek tua mengira pertarungan tersebut boleh dibilang untuk yang terakhir kalinya. Meskipun sudah terluka, aku tetap tidak mau mengaku kalah. Aku pikir lebih baik mengadu jiwa dengan orang itu. Rupanya walaupun tenaga dalam cukup tinggi, tetapi dalam gerakan dan jurus-jurus serangan, aku masih bukan tandingan Hua Peh Ching. Baru bertarung dengan nekat sebanyak tiga jurus, ujung pedangnya sudah menunjuk ke bagian yang penting di dadaku, mendengar sampai di sini, hati orang-orang gagah tidak ada satupun yang tidak tercekat. Meskipun sekarang ini orangnya sendiri masih berdiri dalam keadaan sehat di depan mata, tetapi membayangkan kejadian yang dialaminya saat itu, hati mereka tidak urung bergidik juga. Setelah berhenti sejenak, Ciu Chang Po melanjutkan kembali kata-katanya. Keadaan waktu itu gawat sekali. Si nenek tua sendiri maklum bahwa tidak mungkin bisa meloloskan diri dari kematian. Meskipun ada niat mengadu jiwa dan mengorbankan diri dalam pertarungan, namun semuanya sudah terlambat. Baru saja aku memejamkan matu menunggu datangnya malaikat tel maut, tiba-tiba telinga ini mendengar suara benturan logam, nadanya begitu keras sehingga hati pun ikut terguncang. Bunga api memercik kemana-mana. Aku segera menenangkan hatiku dan memperhatikan dengan seksama. Hua Pek Ching yang berilmu aneh dan dalam sepuluh jurus sanggup merenggut selembar nyawaku, ternyata terdesak mundur sejauh empat langkah oleh seorang gadis singusan mulut Sian Chong sampai terbuka lebar-lebar. Pandangan matanya menyiratkan rasa penasaran yang tidak terkatakan. Masa ada kejadian seperti itu Ciu Chang Po tertawa dingin. Si nenek tua dapat meloloskan diri dari tangan malaikat tel maut sehingga selembar nyawa tua ini dapat dipertahankan, justru berkat pertolongan si gadis cilik itu. Percaya atau tidak, terserah. Si nenek tua juga tidak ingin mengoceh banyak-banyak ibu siusan maklum di antara kedua orang ini masih tersimpan rasa mendongkol karena pertarungan tempoh hari. Dia khawatir urusan akan jadi panjang dan timbul pertengkaran yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, cepat-cepat dia mengembangkan seulas senyuman. Cai Hai percaya sepenuhnya atas apa yang kau katakan. Tentu semuanya diucapkan dari hati yang paling dalam. Tetapi gadis cilik itu ternyata berilmu demikian tinggi dan sanggup menggetarkan pedang huapakcing, sebetulnya memang membuat orang terkejut mendengarnya, Seandainya gadis cilik itu hanya menolong aku pergi dari tempat itu dan tidak ada urusan lainnya lagi, tentu orang-orang juga belum tentu percaya atau merasa terkejut, sinar matanya yang tajam menyapu ke sekeliling sekilas kemudian berhenti pada wajah tanki. Dia melanjutkan kembali kata-katanya. Gadis cilik itu menitip pesan kepada si nenek tua. Dia mengeluarkan sebatang pedang pusaka yang selalu dibawanya dan meminta aku menyerahkannya kepada tanki sebagai hadiah darinya. Dalam waktu yang bersamaan dia juga menitipkan sepucuk surat agar dibaca olehnya, Seraya berkata, dari dalam lengan bajunya yang longgar dia mengeluarkan sebatang pedang kuno berwarna kehitam-hitaman. Kalau diperhatikan, mungkin usia pedang itu sudah lebih dari 200 tahunan. Telapak tangannya menggenggam sepucuk surat berwarna merah jambu yang kemudian diserahkannya kepada tanki. Gadis cilik itu pasti mengenal baik dirimu. Tanpa merasa berat sedikit pun dia menghadiahkan pedang pusaka ini kepadamu. Meskipun si nenek tua mendapat pertolongan darinya, tetapi sebetulnya dia melakukannya karena memandang dirimu, tanki segera membuka surat itu dan membacanya. Dia melihat di atas kertas berwarna putih tertera tulisan yang indah dan rapi. Secara garis besarnya, isi surat itu menyatakan, peristiwa melukai Liok-Giok yang tanpa sengaja sudah berlalu dan tidak usah dipikirkan lagi. Dia sudah mengikuti majikannya kembali ke Piansan, kali ini mereka menuju ke selatan dengan maksud mengambil rumput obat-obatan. Tanpa sengaja menolong Ciu Chang Po merupakan kejadian yang tidak terduga olehnya sendiri. Mendengar dari nenek itu bahwa tanki masih ada di puncak Bukitok Liong Hang untuk ikut dalam perebutan Bulim Beng Cu dan dia terpaksa harus memohon diri secepatnya. Dia sendiri tidak mempunyai apa-apa sebagai hadiah kecuali sebatang pedang pusaka itu. Pedang itu sendiri merupakan pemberian majikannya yang diberi nama Pedang Penghancur Pelangi. Apabila ada kesempatan, dia akari berusaha menemui tanki. Tanki melihat isi surat itu mengandung ketulusan hati yang tidak terkirakan. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia akan ikut dalam pertandingan perebutan kedudukan Bulim Beng Cu, gadis itu tidak peduli akan mendapat omelan dari majikannya dengan menghadiahkan pedang pusaka. Perasaan hati yang tulus ini membuat hati tanki terharu sekali. Sepasang tangannya sampai gemetar dan hampir saja surat itu terlepas dari genggaman tangannya. Sambil melihat perkembangan yang terjadi di atas sarna pertandingan, Yibun Siusan juga memperhatikan tampang wajah tanki saat itu. Melihat wajahnya menyeratkan rasa haru yang dalam, tanpa dapat menahan diri lagi dia segera bertanya, Apakah kau mengenal gadis cilik itu tanki menganggukan kepalanya berkali-kali? Dialah pelayan si gadis berpakaian putih yang merupakan pemilik liok-giyok yang pernah dilukai keponakanmu ini tanpa sengaja, terdengar suara desahan dari mulut Yibun Siusan tampaknya perempuan yang kau kenal tidak sedikit juga jumlahnya, wajah tanki jadi merah padam. Dia tidak berani menyahut sepatah pun. Apa yang tertulis dalam suratnya itu tanya si pengemis sakti Cian Cong. Hal yang biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan apa-apa, tiba-tiba terdengar Ciu Changpong menukas. Apakah nona cilik itu tidak mengungkit soal M. Hei dan si Yee U yang akan menggempur Tok Liyong Hang tubuh Yibun Siusan dan Cian Cong? Yang agak bergetar mendengar kata-katanya. Serentak mereka bertanya. Kapan mereka akan menggempur kita soal ini? Sahut Ciu Changpong sambil mengalihkan wajahnya bertanya kepada tanki. Apalagi yang dikatakannya tidak ada lagi, dia hanya mengatakan apabila ada kesempatan akan menemui Boan Pual, tiba-tiba terdengar suara benturan senjata yang memekakkan telinga. Ternyata pecut lemas Goan Songfei dan Pat Lodsi orang tua bungkuk putus dalam waktu yang bersamaan. Kedua sosok tubuh mereka juga langsung memencar. Rupanya Goan Songfei mengadu kekerasan dengan orang tua bertubuh bungkuk itu. Keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam kearah senjata masing-masing sehingga kedua senjata tidak dapat mempertahankan diri lalu putus menjadi dua bagian. Perubahan yang mengejutkan ini benar-benar di luar dugaan, dengan demikian kata-kata tanki jadi terhenti. Baik Yibun Siu San, Lok Hang, Tian Chong dan Ciu Changpong segera memalingkan wajahnya melihat ke tengah arna. Sementara itu, Cheng Lian Hang yang berdiri di belakang Yibun Siu San tampak maju ke depan. Dia mengambil pedang penghancur pelangi pemberian Mei Hun dan diserahkannya kepada tanki. Simpanlah pedang ini baik-baik, mungkin nanti kau memerlukannya. Sembari tersenyum simpul, tanki menyambut pedang itu. Pandangan matanya kembali beralih ke tengah arna. Rupanya Goan Songfei sudah berniat menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Pecut lemasnya yang terputus segera dibuang ke atas tanah. Dalam waktu yang bersamaan, telapak tangan kirinya menjulur keluar dan mengirimkan sebuah serangan. Kakek tua bertubuh bungkuk itu menggeser tubuhnya sedikit. Dia mengelak dari serangan Goan Songfei, mulutnya mengeluarkan suara bentakan. Dengan jurus awan bergerak menutup pirembulan, dia membalas serangan Goan Songfei. Terdengar suara benturan, kedua orang itu mengadu tenaga dalam dengan kekerasan. Masing-masing tergetar mundur sejauh satu langkah. Goan Songfei bernyali besar, begitu mundur dia langsung maju lagi. Sepasang telapak tangannya dirapatkan. Dengan jurus dua rangkum angin menerpat linga, dia melancarkan sebuah serangan. Dalam waktu yang bersamaan, kaki kanannya mengirimkan sebuah tendangan. Sasarannya bagian perut si kakek bungkuk. Sekali maju dia mengerahkan dua jurus sekaligus. Serangannya hebat bukan main. Diam-diam hati si kakek bungkuk merasa terkejut bukan kepalang, pikirannya tergerak. Orang ini pemberani sekali, benar-benar manusia yang jarang terlihat di dunia ini. Ketika mengadu kekerasan tadi, kelihatannya tidak ragu sama sekali. Padahal tenaga dalamnya tidak lebih tinggi dari diriku, tetapi mengapa tanpa mengatur pernafasan sama sekali, dia berani melancarkan serangan kembali justru ketika pikirannya masih tergerak. Sepasang telapak tangan dan tendangan Goan Songfei sudah hampir mencapai dirinya. Apabila si kakek bungkuk ingin mengelakkan serangan tersebut, pasti sudah terlambat. Akhirnya dia terpaksa menghimpun hawa murninya dan dengan posisi menahan di depan dada, dia menghantamkan sepasang telapak tangannya ke depan. Dengan jurus dua naga menciperatkan air, dia merentangkan sepasang tangannya. Sekali dia menyambut serangan Goan Songfei dengan kekerasan. Dalam waktu yang bersamaan, kaki kanannya juga menyapu ke depan, dengan berani dia menyambut endangan Goan Songfei. Terdengar lagi suara keras yang menggelegar, dua pasang tangan dan sepasang kaki kembali beradu. Tenaga dalam kedua orang ini boleh dibilang seimbang. Orang-orang gagah yang melihatnya sampai tercekak. Diam-diam mereka berpikir dalam hati, Kera berkelahi tanpa memperdulikan mati hidup diri sendiri, benar-benar baru terlihat kali ini saja, terdengar suara tertawa dingin dan dengusan berat dalam waktu yang bersamaan. Kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah. Secara berturut-turut sebanyak dua kali mereka mengadu kekerasan. Hal ini membuat hawa murni dalam tubuh mereka terkuras banyak. Aliran darah beredar semakin cepat dan nafas pun tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh wajah mereka dan terus menetes turun. Tanki yang menyaksikan hal ini diam-diam mengerutkan sepasang alisnya. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia sudah menjumpai banyak kejadian aneh. Pengetahuannya pun semakin luas. Dia tahu ilmu kedua orang itu setali tiga uang. Sulit membedakan siapa yang lebih unggul. Apabila terus bertarung dengan mengadu kekerasan seperti sekarang ini, paling-paling kedua pihak sama-sama rubuh dalam keadaan terluka. Hatinya berniat memecahkan masalah mereka, tiba-tiba telinganya mendengar suara siulan yang panjang. Nadanya bagai burung merak yang melengking murka. Tanpa dapat ditahan lagi dia segera mendongakan kepalanya. Justru dalam waktu sekejap mati itulah, di samping Goan Songfei sudah bertambah seorang gadis berpakaian merah. Tampak gadis itu berkulit halus dengan sepasang bibir yang menantang. Pakainya yang berwarna merah membungkus tubuhnya dengan ketat sehingga setiap lekuk tubuhnya kentara jelas. Kecantikannya menyiratkan kematangan. Gadis ini sama sekali tidak asing bagi Tan Ki. Dialah Kiong Hun yang memihak ke Lan Haigun. Setelah melihat jelas, hati Tan Ki tercekat bukan kepalang. Dia segera mengedarkan pandangan matanya. Ternyata dia melihat Oeyeku Kiong dengan pakaian putih berdiri di antara kerumunan orang banyak. Hanya saja saat ini dia sudah melepaskan cadar penutup wajahnya. Kemunculan Kiong Hun yang tidak terduga-duga itu tampaknya membuat Goan Songfei beserta si kakek bungkuk jadi tertegun beberapa saat. Otomatis telapak tangan mereka ditarik kembali kemudian keduanya mencelat mundur ke belakang. Kiong Hun menatap kedua orang itu sambil tersenyum simpul. Senyumannya mengandung gaya yang kenes dan matanya menyorotkan sinar tajam menusuk sehingga kedua laki-laki yang memandangnya merasa jengah sendiri. Mereka cepat-cepat memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat lebih lama. Telinga mereka menangkap suara yang merdu. Dengan segenap kemampuan kalian terus bertarung. Apalagi sama-sama menyambut serangan, musuh dengan kekerasan. Tentunya hawa murni di dalam tubuh kalian sudah banyak membuyar dan tubuh pun letih sekali. Mungkin sudah waktunya kalian beristirahat sebentar, Goan Songfei mendengar nada suaranya begitu lembut dan merdu. Seluruh tubuh pun benar-benar terasa letih. Matanya terasa mengantuk. Begitu dia menolehkan kepalanya, dia melihat juga terpikat oleh suaranya yang lembut. Matanya hampir tidak bisa dibuka tiba-tiba hatinya jadi tergerak, cepat-cepat dia mengeluarkan suara bentakan dan mencelat ke atas. Perempuan siluman berani main-main, lihat seranganku telapak tangannya langsung menghantam ke depan. Kiaohun mencelat mundur ke belakang. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Kau benar-benar sudah letih, jangan sembelarangan mengumbar hawa amarah dalam hatimu, sekonyong-konyong kepala Goan Songfei terasa pening. Tenaga dalamnya tidak dapat dikerahkan lagi. Hatinya terkejut setengah mati, cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya dan mengeluarkan suara siulan yang panjang. Dengan demikian pikirannya menjadi jernih kembali. Telapak tangan kirinya langsung mengerahkan jurus membangun jembatan besi, dilancarkannya sebuah serangan ke depan. Dalam waktu yang bersamaan kaki kirinya melayang, sekaligus dia mengerahkan dua buah serangan. Sementara itu, si kakek bungkuk juga baru tersentak sadar. Dia segera menyadari gadis berpakaian merah itu menggunakan semacam ilmu yang disebut ilmu pembetut sukma, dengan demikian dia dan Goan Songfei seperti dihipnotis. Untung saja tenaga dalamnya cukup kuat, pengetahuannya juga luas sekali. Begitu merasa curiga, dia langsung menenangkan pikirannya. Mulutnya juga mengeluarkan bentakan yang keras dan dengan posisi tangan menahan di depan dada, sepasang telapak tangannya mengirimkan serangan ke depan. Empat buah tangan dan sebuah kaki yang mengirimkan serangan segera menimbulkan suara angin yang menderu-deru. Serangan ini mengandung tenaga yang kuat, sasarannya bagian dada, pinggang dan perut Kiao Hun. Kiao Hun memperdengarkan suara tawa yang dingin. Cepat juga kalian tersadar, sindirnya. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan datar, namun terdengar di telinga justru tajam menusuk. Tampak pakaiannya yang merah berkibar-kibar. Semua serangan yang ditujukan kepadanya ternyata mengenai tempat yang kosong. Debu-debu berterbangan, rumput-rumput di sekitar mereka melambai-lambai. Tahu-tau orangnya sudah mencelat ke samping sejauh lima langkah. Goan Sengfei jadi termangu-mangu. Sesaat kemudian tubuhnya mencelat ke udara, pelapak tangannya yang kanan menghantam dan jari tangan kirinya mengirimkan totokan. Dalam waktu yang singkat dia melancarkan serangan sebanyak 12 jurus. Sedangkan si kakek bungkuk mengimbangi serangannya dengan melancarkan tiga buah pukulan. Kedua orang itu dari musuh malah menjadi kawan. Mereka bergabung menghadapi seorang lawan. Tampak telapak tangan membentuk bayangan dalam jumlah yang tidak terkirakan, angin yang terpancar dari serangan mereka tajam sekali. Setiap jurus yang dikerahkan mengandung kedasyatan yang tidak terkirakan. Sasarannya selalu bagian tubuh yang membahayakan. Mereka maklum kemunculan Kiong Hun di tengah arena tentunya mengandung niat ikut merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu, tetapi tidak seharusnya dia menggunakan ilmu sesat begitu terjun ke tengah arena. Dia menghipnotis kedua lawannya agar terpengaruh pada apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, hawa amarah Goan Song Fe dan si kakek bungkuk jadi meluap dan dari musuh keduanya malah bersatu menghadapi Kiong Hun tanpa Kiong Hun tersenyum simpul, bibirnya kembali bergerak-gerak mengucapkan kata-kata yang bernada merdu. Kalian boleh menyerang sesuka hati. Kalau dalam sepuluh jurus aku tidak dapat mengalahkan kalian sampai merasa tahluk, otomatis aku akan mengundurkan diri. Seandainya ucapan ini dicetuskan oleh orang lain, tentu tidak ada orang yang menganggap sebagai kata-kata yang pongah. Tetapi karena yang mengucapkannya justru seorang gadis yang demikian muda, orang-orang gagah yang mendengarnya tidak ada satupun yang tidak mengerutkan alisnya dan berubah wajahnya. Perkataan Nona tidak perlu demikian congkak. Aku si orang tua sudah lama berkecimpung di dunia kangong, tetapi belum pernah bertemu dengan seorang gadis yang begitu sombong dan menganggap dirinya hebat sekali seperti engkau ini. Wajah Kiong Hun langsung berubah mendengar perkataannya. Tampangnya dingin dan datar. Karena ucapan yang kau keluarkan ini, aku malah akan mengutungkan sebelah telingamu sebagai hukuman tangan kirinya menekuk sedikit. Entah bagaimana caranya dia melakukan gerakan, tahu-tahu sebilah pedang pendek yang berkilauan telah tergenggam dalam telapak tangannya. Walaupun pedang itu sangat pendek, tetapi cahayanya justru terang sekali. Saat itu juga, orang-orang gagah merasa ada serangkum hawa dingin yang menyebar dari tengah arna. Goan Sung Fei memalingkan kepalanya menatap ke arah si kakek bungku. Mulutnya mengembangkan tawa yang getir. Kedua orang itu sudah lama berkecimpung di dunia kangong, bukan saja pengetahuan mereka luas sekali, pengalaman pun banyak tidak terkirakan. Sekali lihat saja, mereka segera mengetahui bahwa pedang pendek di tangan Kiong Hun tajam sekali dan pasti dapat memotong besi dalam sekali tebasan. Oleh karena itu, mereka segera meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati menghadapi lawannya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari mulut si kakek bungku. Tubuh Ntigara berputar satu kali kemudian melesat ke depan. Tangan kanannya mengirimkan sebuah pukulan, suara angin yang ditimbulkannya berdesir-desir. Sementara itu telapak kirinya mengerahkan jurus sungai membeku menjadi es serangannya membawa suara siulan angin yang mendesing, dengan sengit ditujukannya ke dada Kiong Hun. Melihat hal itu Yibun Siusan menggeleng-geleng kepalanya sambil menarik nafas panjang. Dia menggumam seorang diri. Meskipun serangannya keji dan dasyat, tetapi menghadapi senjata lawan yang tajam dan langka itu, belum apa-apa dia sudah kalah satu tingkat, ternyata apa yang diduganya sama sekali tidak salah. Walaupun Kiong Hun merasa rada terkejut melihat dia masih sanggup melancarkan serangan yang begitu hebat meskipun sudah bertarung dengan si kakek bungkuk, cukup lama, tetapi dia tidak bergerak atau mencelat mundur sama sekali. Hanya pergelangan tangannya saja yang memutar, ujung pedang yang memancarkan hawa dingin meluncur ke depan sehingga si kakek bungkuk terdesak mundur dan tidak berani menyambut dengan kekerasan. Tan Ki mulai tidak sabar melihat keadaan itu, dia menoleh kepada Yibun Siusan Syok Syok, Kiel bertarung seperti ini sama sekali tidak adil, sekali lagi Yibun Siusan menarik nafas panjang. Dengan tangan kosong kedua orang itu menghadapi lawan yang menggunakan senjata pusaka, tentu saja tidak adil. Tetapi dengan dua melawan satu orang, apabila mengerahkan segenap kemampuannya, boleh dibilang seimbang juga, namun, kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kedudukan bulim bengcu mengenai hal ini aku tahu, pihak Lam Hei dan si Yee U akan menyerang kita sore ini juga. Bukan saja kita harus secepatnya memilih seorang bulim bengcu agar dapat merundingkan masalah ini dan mengatur persatuan menghadapi musuh, kita juga harus membuat peraturan baru supaya posisi kita lebih kuat. Tetapi, kecuali engka seorang, pamanmu ini benar-benar tidak tahu siapa lagi yang cocok menduduki jabatan tersebut. Justru tergantung dari dirimu sendiri berhasil atau tidaknya, Tan Ki mendongakan wajahnya dan menghembuskan nafas panjang. Keponakan akan berusaha sekuat tenaga, kalah atau menang terpaksa melihat nasib tiba-tiba terdengar Lok Hang menukas pembicaraan mereka, kau mendapatkan ilmu silatmu dengan mencuri dari dalam guang valeluhur lohu. Apabila kau sampai gagal merebut jabatan bulim bengcu, lohu akan memperpeli tulang belulang di dalam tubuhmu dan meminta kembali ilmu silat yang kau miliki. Justru pada saat mereka berbincang-bincang, ternyata keadaan di tengah harna telah terjadi perubahan yang besar. Go An Siong Fe dan si kakek bungkuk sudah bertarung cukup lama, hawa murni dalam tubuh mereka sudah terkuras banyak. Di lain pihak, sebilah pedang pusaka di tangan Kyaung Hun bagai naga sakti yang mengamuk, hal ini menambah kekuatannya. Di mana ujung pedangnya yang memancarkan hawa dingin menyerang, kedua orang itu tidak berani langsung menyambutnya. Apabila bukan mencelat mundur, mereka pasti menghindarkan diri ke samping. Dengan demikian mereka menjadi sulit mendekati tubuh Kyaung Hun. Empat jurus telah berlalu. Bukan hanya orang-orang gagah yang menjadi penonton yang merasakan bahwa senjata di tangan Kyaung Hun sangat tajam dan kedudukannya menjadi kuat, bahkan Go An Siong Fe dan si kakek bungkuk juga sudah merasa bahwa mereka tidak mempunyai harapan untuk menang. Walaupun mereka bersatu menghadapi lawan dan tenaga dalam yang ada lebih hebat satu kali lipat lagi dari sekarang, tetap saja sulit menghadapi kedasyatan pedang pendek tersebut. Hati mereka sudah merasa waswas. Menilik dari keadaan mereka sekarang ini, kemungkinan tidak sampai 10 jurus mereka akan berhasil dikalahkan oleh si gadis berpakaian merah itu.